Hai hai guys berjumpa bersama saya LVT sekarang saya akan mengajak saya mengajak kalian ke dunia emulator dimana saya akan memainkan game HP di PC laptop saya buat orang yang enggak ngerti bahasa Indonesia saya akan translate buat memudahkan kalian I will play game from Android in my PC in my laptop yes laptop oke oke my will play apa jenis permainan yang akan saya mainkan adalah Crash Keeper mungkin maybe game ini mungkin bakal bosan isi tapi lihat aja dulu soalnya saya bakal pakai game ini buat beberapa video selanjutnya kalau ya kalau misalnya kalian posan ya di situasi toh ini ini cuma dia permainan ya Aduh seperti bingung mau bilang apa sebenarnya Oh seneng lebihnya lama kalau misalnya kalian ingin baru game ini game ini terjadi playstore dengan ukuran yang sepertinya cukup besar dan game ini kolaborasi dengan eh dan sis lain jadi kalau kalian penggembar tes lain silahkan yang download game ini saya enggak berani fullscreen ya saya akan menunjukkan beberapa hal di sini jadi disini sebenarnya aturannya gari pot guys ya sendiri pusing jadi kalian tekan quest kalau kalian misalnya dan tekan mission memutul bakal kayak kayak gini bentar tadi nah kayak gini jadi yang bisa kalian lakukan di sini itu adalah tekan di quest baru saya sarankan buat newbie dan ke event plus dulu level quest itu buat newbie sangat semangat memusunkan sekali nah saya sendiri pertama waktu saya mau bahwa juga bingung karena itu kalian coba ke normal quest terus pilih stage pertama nah karena sih saya sudah sampai ke-6 dan saya hanya menunjukkan tiga kali gameplay atau sekali saja dia nggak apa-apa sih ya tapi saya karena saya ini males jadinya sudah saya ke event quest saya akan langsung tunjukkan langsung tunjukkan ini ini telepon kolaborasi 12 hari saya akan mencoba yang bawah aja ini juga masih sama kolaborasi nah Ultimate ya nah lima unit kamu disini bisa pakai ini sendiri sebagai support tapi saya sarankan buatnya newbie ini yang kali kalian itu lebih baik jadi ini yang lain aja tapi karena saya sudah beberapa hari mainkan ini dan saya sudah paham aturannya jadi saya akan begini saya sendiri lagian level saya sudah maksimal di sini dan semua berkat permainan pengalaman saya bermain RPG cara bermainnya sebenarnya cukup muda guys ini kurang lebih ya lebih muda dari tetrace nah kayak gini doang terus kalian ini kalau saya pencet ini nanti bakal ada garis-garis macam ini nah garis-garis itu nanti kalau kalian lepas nah nanti bakal hilangkan nah ini ada count 11 coba kita lakuin sekali lagi konjur satu kan nah iku menangin ini kalian harus bilang nyawa apa namanya monsternya sampe nyawanya habis caranya dia gampang kalian hancurin ini semua sama kayak tetris di hancurin ini semua usahain yang hancur terus habis itu lihat count 11an ini berarti karakter-karakter kita juga menyerang sampai 11 kali nah harus ada elemen nah ini elemennya ini artinya api kuat sama ini ini kuat sama ini kuat sama ini ini lemah ini kuat sama ini ke sini sama sama ini yang sama ini dan seterusnya terus habis itu disini juga ada beberapa fitur seperti skill skill yang ada di sini itu bisa kalian aktifkan sesuai ini ada nomor kan kalau nomor ini udah mencapai angka nol nanti aku bakal ada tulisannya kalau nggak salah kalau pokoknya ada tulisan nanti saya akan menemukan saya lupa tulisannya apa nah seperti itu aku nyerangin dia 15 kali nah kalau gimana kalian kalah kalian kalah kalau misalnya hebat kalian ini habis jadi dia bisa nyerangkan lihat satunya kan artinya bentar lagi dia mau nyerang nah terus disini juga kalian bisa ngembalui HP kalian lihat yang ping-ping ini kan nah itu kalian pencet itu nanti ini bakal ngembalui HP kalian waktu turn attack waktu kalian mau nyerang HP kalian bakal balik nah lihat kan HP kalian balik nah kalau saya sekarang begini nah itu dia saya akan meneruskannya oke ini dia lihat ini skill oke berarti skill udah saya dipakai tapi Aduh saya kalah guys ini saya nggak sadar kalau skill saya ternyata udah kebuka kalau begitu saya akan coba lagi guys seperti yang saya jelaskan tadi aturannya tetap sama tapi kali ini saya akan mencoba untuk mengambil video karakter orang lain Mari kita lihat disini ada rem ada apa lagi Oh ya omong-omong game ini sudah berkolaborasi dengan beberapa dua anime ya tapi saya nggak ngikuti dari rezero saya lah baru ngikuti dari dan sesuanya oke nah buat biar kita nyerang ini banyak lebih baik kita cari yang air tapi masalahnya airnya habis jadi lebih baik kita serang bakteri muru aja ayah apa boleh buat kalian kalau saya sarankan sih sebaiknya kalau musuh api seperti ini kalian cari yang air ya oleh ikan-kankan ya karakter saya elemen air semua sih mau gimana lagi kan nah itu dia woi oke media 26 bertambah lagi guys Oke bantai semua kita lihat kan kalau airnya nyerang dia nyawanya berkurang drastis nah sekarang kita siri dulu loh udah mati wah kayak nggak tahu nih disini juga ada skill pasif tapi saya belum baca skill pasifnya untuk demik panel ini kalau misalnya kalian hancurin ini kalian bisa kena damage juga jadi sebaiknya ini dia hancurkan tapi saya biasanya hancurkan jiruk tolong soalnya saya pikir ya begitulah berguna gitu eh saya bisa begini woi woi saya kalah oh belum belum saya belum kalah jadi skill oke kan kalian lihat saja terus ada penjelasan skillnya terus ini lihat use skill kalian bakal kepakai skillnya terus nah itu jenisnya kerasa terus sesuai dengan ketentuan skillnya grup bisa berubah jadi kayak gini kan kalian mencet asal aja pasti kalian juga menang percaya sama saya itu kalau kalian dapat siapa ini namanya saya lupa ya yaitulah kalian saya dapat ini di ya semacam comment gitu saya akan jelaskan nanti di episode selanjutnya video ini kalau kalian berminat silahkan lihat tentu saja tiada wajah saya disitu karena episode udah awal ini saya hanya ingin menjelaskan aturannya saja oke ini dia stick terakhir untuk sekadar informasi saja bagi kalian yang belum menyelesaikan stake ini disini nyawanya ada dua lapis jadi saya sempat mencoba sebelumnya sepertinya nyawanya ini juga ada dua lapis guys coba saya akan mencoba lagi kalau tidak benar nyawanya ada dua lapis oke bentar ya ini dia oke mantap oke mari kita lihat iya guys nyawanya ada dua lapis nih orang orang kan bukan merah kalau merah berarti nyawanya ada dua lapis